Hari ini dalam kabar baik Tuhan, Yesus bicara tentang hal yang sangat menarik. Tentang bagaimana sikap orang-orang zaman itu yang memperlakukan utusan-utusan Tuhan, itu setelah kehendak mereka. Yang menarik adalah Yesus memberitahu bahwa mereka melakukan semua itu karena mereka itu nggak tahu. Ini kan menarik karena ketidaktahuan itu jika tidak kita sadari, kadang membuat kita merasa sok tahu. Misalnya tentang menerima ucapan Natalnya, ada banyak teman Kristiani yang marah ketika kita ini nggak diucapi Selamat Natal oleh mereka yang kebetulan berkeyakinan lain. Aku pun awalnya juga gitu, kaget aku tahun-tahun sebelumnya biasa diucapi Selamat Natal kok tiba-tiba makpet sama sekali nggak pernah diucapi. Sempat berpikir, kenapa ya? Apa dia memusuhiku ya? Padahal kalau mereka merayakan hari raya itu aku selalu mengucapkan loh. Tapi kemudian aku sadar, ternyata alasan mereka untuk tidak mengucapkan Selamat Natal itu bukan karena mereka ingin bermusuhan. Tapi karena sebagian dari mereka meyakini bahwa jika mereka mengucapkan Selamat Natal, hal itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, padahalnya aku yang tidak tahu, jadi tahu alasan mereka. Dari situ akhirnya aku bisa menghormati keputusan mereka itu. Jadi teman-teman, kalau nanti ada yang nggak mengucapkan Selamat Natal kepada kita, ya hormatilah keputusan itu karena kita tahu. Dan jangan kemudian dijadikan alasan untuk memusuhi mereka. Karena kita ini nggak pernah diajari untuk memusuhi. Kau ini menurutku, ini menurutmu biayu. Kau ini menurutku, ini menurutku, ini menurutku, ini menurutku. Terima kasih.